Halo, nama saya Valdino Facer Saya mahasiswa Ubara, Universitas Bayanggara, Surabaya Jurusan Teknik Informatika, sore NIM saya 2114321-011 Berikut saya akan menjelaskan UTS Ujian Tengah Semester dari Machine Learning Dengan tema mengklasifikasikan dataset dengan metode naive bias Pertama-tama, saya harus mengupload terlebih dahulu file dataset saya di Google Drive File tersebut sudah saya upload di My Drive dengan nama folder carmasimler Selanjutnya adalah saya harus memanggil Google Drive saya Dengan menggunakan salah satu modul dari Python yaitu from google.colab import drive Lalu drive mount dan pad nama drive kita Setelah berhasil mount Google Drive kita Selanjutnya adalah saya mengertikan memanggil kembali modul dari Python yaitu matplotlib yang gunanya adalah untuk menampilkan tabel yang kita inginkan nanti Setelah matplotlib kita juga mengambil modul dengan nama ciporn yang saya S sebagai gp2 dan mengambil modul bernama pandas yang saya S sebagai pd Disini saya membuat variable gp3 dengan isi pad dari file carcsv saya di Google Drive lalu membuat kembali variable dengan nama gp4 yang ini gunanya adalah untuk membaca file yang telah kita panggil tadi setelah itu kita tampilkan kita run terlebih dahulu akan muncul output seperti ini langkah selanjutnya adalah saya akan menamai setiap kolom dari file tersebut karena disini kolomnya masih bernama 0123 sampai 6 disini saya akan membuat array dengan masing-masing nama dari kolom yang akan kita namai nanti disini saya mengetikan colnames dengan array nama-nama kolom yang nantinya akan menjadi nama pada kolom tersebut yaitu mesin, mesin speed, manual, metric, performance, full, dan status setelah itu saya memanggil kolom tersebut agar teraplikasi ke dalam file saya saya rendah terlebih dahulu jika muncul cawong seperti ini maka tandanya sudah berhasil langkah selanjutnya adalah menampilkan kolom yang telah kita buat tadi kita cek terlebih dahulu sudah berhasil ternamai atau tidak disini saya akan run telah berhasil dinamai kolom file saya langkah selanjutnya adalah saya mengetikan fungsi print untuk menampilkan data integer 64 dan dibawahnya sini ini adalah script untuk menampilkan tipe data float 64 lalu langkah selanjutnya saya mengetikan gp2 countplot fungsinya adalah untuk menampilkan batang statistik dari tabel yang kita buat nanti ini dan ini adalah script untuk menamai atau memberi judul pada tabel tersebut dan script ini untuk menunjukkan tabel tersebut dan script yang ini untuk menunjukkan status figure size dari tabel data saya setelah saya run outputnya akan seperti ini dikarenakan value yang berbeda memiliki jumlah yang sama maka tabel saya tidak terdapat perbedaan naik turunnya demikian tugas dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih banyak dan sampai jumpa selamat menikmati